Aku pengen di konser ini aku mau menunjukkan penampilan yang terbaru lagi Dari yang sebelum-sebelumnya Aku pengen apa yang aku rasain di atas panggung happy atau sedih atau senangnya Aku pengen mereka juga ngerasain itu Sebut tangan boleh kali? Tolong diberikan jalan ya, diberikan jalan Iya teman-teman silahkan Selamat sore Pak Ruben Silahkan sebelah sini Pak Ruben Nah itu ada tulisannya namanya Iya dan kemudian kami persilakan untuk selanjutnya Yang punya acara kita ini juga ya Bintang kita ini yang akan tentunya tampil tanggal 22 Oktober ya 2022 Inilah Bertran Putra Onsu Iya Bertran Beto ya Eh 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 kemana dia? Tuh mau ngelucu dia Ape kelewatan Tepuk tangan boleh kali Iya ini dia Bintang kita ya Yang akan konser Sekitar lagi Dan selanjutnya ini juga tentunya dari keluarga besar dari media Onsu Perkasa Kita lanjut panggilkan Jordi Onsu Selamat datang Bapak Jordi Selamat datang Bapak Jordi Untuk segera menempatkan tempat turut yang telah tersedia Inilah dia Monggo Silahkan Dan selanjutnya inilah seorang kreatif director yang memang kreatif banget ya Membuat acara ini menjadi begitu luar biasa Untuk nanti pas tanggal 22 Oktober Kita panggil ini dia Kak Ari Tulang Selamat datang Kak Ari Kak Maju ke depan sini Tumpukan wangan duduk Kak Boleh silahkan 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 Nah Baik Kalau begitu kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol Tanpa berpanjang lebar lagi Ini adalah jajaran dari MOP Ada Ruben Onsu, Jordi Onsu, Bertran, Peto Putra Onsu Ini Bertran apa Bertran sih sebenarnya? Bertran Bertran Oh enggak ada kata-kata depan Gue baru tahu Ya coba tolong Halo-halo Punyanya Ruben Udah jarang megang mic ya Pak ya Bertran Bertran ya Coba dicoba dulu Nah itu dia dicalain Oke Baiklah Nah selanjutnya kita akan berbincang-bincang sekarang ya Apa kabar Ben? Baik dong Bukti Makasih atas waktunya ya Oh sama-sama Langsung latarin semua acara-acara gue yang melihara gitu Lebih sahabat dan lebih ponakan ya kan? Ya betul Biasa banget Nah kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ini ya Mungkin Dengan semua yang sudah benar ada di atas panggung ini Pertama-tama untuk Ruben Ini kebetulan duduknya dekat sekali dengan saya Boleh tolong ceritain sedikit soal acara hari ini Mungkin boleh Ben Ah ini kita lagi ngadain acara apa sih sebenernya Ben Nah ngomong-ngomong tentang kita ngadain acara apa Hari ini kebetulan saya pertama-tama mengucapin terima kasih untuk semua teman-teman media Sekali lagi terima kasih atas waktunya Memang yang saya undang hanya teman-teman media saja Tidak teman-teman dari artis dan lainnya Karena ingin memberitahu kepada semuanya untuk konser tanggal 22 Oktober nanti Jadi di tanggal 22 Oktober nanti Ini menjadi konser untuk pertama secara offline ya Dari kemarin-kemarin itu sudah melakukan konser 4 kali Tapi on-air TV semuanya Betul Dan kepingin sekali ngerasain hype-nya Bertrand bertemu dengan fans-nya yang selalu mendukung Itu langsung di tempat yang bagus gitu ya Dan juga bisa mereka bisa nyanyi bareng Senang-senang gitu Semua lagu-lagunya onyo dan yang pasti juga banyak artis pendukungnya Nah ini deger-deger Katanya udah di badge pertama itu Sopi sold out berapa tiket? Badge pertama berapa ya? 500 ya 500 tiket di badge pertama Itu sudah terjual Nah tepat hari ini pada saat kita press con Juga kita serentakan sama-sama untuk menjual tiketnya Jadi memang sengaja kita tahan untuk bersama-sama Press con terlebih dahulu baru kita jual Ya siap Jadi siap-siap aja kalau ada yang mau beli ini ya Segera setelah nanti press con selesai Langsung dibuka untuk penjualan selanjutnya ya Siap Baik kalau begitu kita lanjut ke Kak Jordi Onsu Ini kan selalu berperan aktif ya untuk acara-acara Buka konser pertama di sepanjang karirnya onyo Pengen banget bisa kumpul sama semua BXB Di seluruh Indonesia Ataupun kita sudah menerima beberapa order dari luar negeri BXB yang datangnya bukan hanya dari Indonesia Ada dari Taiwan, dari Hong Kong, Singapura, Malaysia Dan memang sekarang ini sedang berkoordinasi untuk coba arrange Dimana ya kita bisa menyediakan bukan hanya konsernya aja Tapi menjadi satu paket Ada tempat penginapannya Kemudian ada transportasinya juga Dan memang beyond expectation Ternyata kita bisa berkontribusi di kondisi sekarang Untuk bisa mengadakan konser offline Dukungannya yang pasti sebagai paman memberikan kesiapan onyo Mulai dari fisik ke kesiapan secara mental juga Dimana sekarang onyo sudah bisa dibilang beranjak dewasa Tapi onyo juga sudah harus menjalankan tugasnya di bingat artisan Menyanyi juga, sekolahnya juga Dan yang paling penting adalah mendukung penuh apapun yang kegiatan onyo Dengan tetap melakukan hal yang menjadi inspirasi buat orang lain Wow, terima kasih Baik, selanjutnya kita menuju ke Kak Ari Tulang ini Selaku kreatif director Kira-kira apa sih yang akan dipersembahkan? Ini spill sedikit-sedikit aja Semuanya, seperti bintang tamu, seperti apa tuh Mungkin kreatif seperti apa nanti? Kemarin sih sempat diminta sama Kak Ruben ngebantuin konsernya onyo pertama kali Kemudian akhirnya berlanjut sampai 4 kali Saya melihat banyak potensi dari veteran petul ini begitu besar Selain dia sebagai seorang penyanyi Dia juga bisa istilahnya ngedance Stage act-nya juga cukup baik Dan ini akan ditampilkan di konsernya nanti Tentu juga Saya juga Apa namanya Mencoba mengolah lagi Dengan memberikan dia PR atau tamu jawab baru memainkan alat musik Ini sedang lagi latihan nih Dan juga Aku juga harus istilahnya kembali Mengajarkan dia Istilahnya mengingat kembali bagaimana berinteraksi dengan penonton secara langsung Apalagi ini satu konser tunggal dimana dia menjadi seorang pemimpin Di konser itu otomatis Dia harus bisa menguasai dirinya diri dulu Kemudian dia bisa berinteraksi dengan penonton Berkomunikasi dengan baik Dan pastinya Punya tanggung jawab penghafal lagu Koreografi Juga berkomunikasi interaksi dengan penonton Dan juga akan ada bintang tamu Tapi itu nanti akan diumumkan Sedikit demi sedikit Pastinya spesial-spesial yang akan membawa lebih banyak dari penonton Dan Ibu Dian HP juga termasuk Ya disini untuk musiknya Kak Ruben memilih Ibu Dian HP Karena memang sudah cukup nyaman ya Kak Ruben ya Bahwa Ibu Dian juga bisa memahami bagaimana bermusiknya Onyo Apalagi ini genre yang ditampilkan juga beragam Bukan hanya istilahnya lagunya Onyo Tapi dia juga mempertunjukkan kebolehannya menyanyikan lagu-lagu yang dalam genre yang lain Jadi sangat bervariatif apa yang ditampilkan nanti Wah Ini bakal seru banget pastinya ya Oke Sekarang Langsung sama Peto langsung ya Atau Onyo kita panggilnya Onyo Onyo Koncernya Onyo Onyo Dan thank you buat Ayah Angkel Terry MOP Management semuanya MOP Channel Angkel Dan Ibu Dian semuanya Thank you Angkel Tommy Bunda Thank you so much Angkel Ida Thank you ya Dan Aku pasti yang pertama Excited banget Angkel Sangat seneng banget karena Biasanya aku kan dari kemarin itu aku konser di TV Iya Dan gak ketemu penonton Nah ini sekarang aku konser pertama kalinya aku konser di depan banyak orang Wow Nah aku sekarang lagi siapin mental aku Fisik aku, vokal aku gitu semuanya Dan aku pengen di konser ini aku mau menunjukkan penampilan yang terbaru lagi Yes Dari yang sebelum-sebelumnya Aku pengen apa yang aku rasain di atas panggung happy atau sedih atau senangnya Aku pengen mereka juga ngerasain itu Gitu Dan Ini aku veteran Beto Putra Onsu Akan membuktikan yang terbaik untuk kalian semua Wow Ini gue Lama-lama gue ntar gue kalah ini jadi emosi ini Hahaha Baik pokoknya kamu sepertinya udah siap banget ya Mudah-mudahan Ya siap Akan tampil yang terbaik pastinya nantinya Kita nantikan ya Nah Kita hari ini juga karena Akan sama-sama menyaksikan Apa ya Peluncuran daripada poster It's my first nya Konser Betran Beto Putra Onsu Sesat lagi kita akan sama-sama Sebelumnya kami persilahkan Ruben Kemudian juga Jordi Betran untuk berdiri mendekati ke gong sebelah sini Silahkan Mungkin teman-teman dari media boleh bersiap-siap untuk menyaksikan Ini adalah pertanda Sebagai peluncuran itu dilakukan dengan cara gong Kak Arie boleh di dalam pinggi sebelah sini Kak Arie Jadi kita akan sama-sama menyaksikan Inilah pertama kali official poster Atau poster resmi It's my first Di hadapan rekan-rekan media Gong pertama Yang akan dilakukan adalah Bapak Ruben Onsu Untuk gong pertama Gong pertama Yang gong selanjutnya Akan dilakukan langsung oleh Jodi Oke Satu Dua Tiga Nah Selamat Inilah India Telah resmi Peluncuran Poster It's my first live in concert Tenis Indor Senayan Tanggal 20 Oktober Tahun 2022 42 Oke Boleh sekarang kita buka bajunya Kak Arie Kalau tadi masih diumpetin Wuuu Ayo Kak Arie buka yuk Nah Ini sekarang kita buka semuanya Karena akhirnya Telah Direzmikan ya Secara Langsung tadi kita lihat sama-sama Bahwa Posternya sudah Posternya sudah